bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ku kali ini aku akan berbagi bagaimana cara merawat tanaman liliparis jadi tanaman liliparis ini aku pakai untuk hiasan atau sebagai tanaman indoor untuk perawatannya seminggu dua kali bisa dijemur di sinar matahari pagi sekitar satu sampai dua jam kemudian tanaman ini tidak perlu disiram setiap hari cukup dua hari sekali atau kalau metannya masih basah atau lembek seperti ini tidak perlu kita siram nah kemudian untuk daun-daun yang menguning seperti ini ini bisa kita pangkas dengan gunting oke seperti ini kalau saya sih tidak tega ya mau dicabut paksa tapi saya akan gunting seperti ini oke oke supaya pertumbuhannya jadi kembali sehat oke nah ini juga kita gunting penjemuran cukup seminggu dua kali karena memang tidak butuh banyak sinar matahari kalau kalau dia terkena panas malah akan mengkeriput tanamannya dan akhirnya menjadi kering atau mati nah seperti ini kira-kira ini ini yang saya letakkan di dapur oke ini cantik kembali sama sama dengan ini ini pertumbuhnya lebih subur mungkin karena diletakkan dihimpas di sebelah magic comb mungkin terkena panas kita gunting sedikit ini ini bisa ditarik sedikit ya ini juga udah layu kadang yang sudah terlalu layu dia bisa ditarik ya tidak perlu digunting nah seperti ini untuk untuk metannya ini masih lembab jadi tidak perlu kita siram untuk hari ini cukup di jemur di sinar matahari pagi saja tanaman ini sangat bermanfaat jika diletakkan di dalam rumah atau dijadikan tanaman hias indoor karena bisa menyerap bermacam-macam zat beracun yang sering dihasilkan dari area dapur untuk detailnya kalian bisa searching jenis-jenis zat apa saja yang mampu diserap oleh tanaman liliparis ini itu saja tipsnya bagaimana cara merawat tanaman liliparis semoga bermanfaat dan jangan lupa tombol like dan jangan lupa juga di subscribe untuk video-video bermanfaat lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih